Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama wmrt channel disini ada dua bu haki ya Nah disini saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman sebelum mengetahui ataupun sebelum melakukan pergantian aki disini saya akan melakukan cara tiga ada tiga cara untuk mengetahui ini masih bagus atau rusak Oke yang pertama dengan menggunakan apometer seperti ini ataupun multitester ya yang kedua dengan menggunakan balon seperti ini yang ketiga menggunakan kabel seperti ini Oke seperti apa prosesnya yang pertama kita melakukan menggunakan ini apometer nih atau multitester digital jadi teman-teman perhatikan jadi banyak yang salah itu yang mengira mana yang aki yang lemah yang harus diganti mana yaki yang udah tidak ada daya atau apinya yang harus dicas Oke yang menggunakan apometer ini yaitu eh kita mengeceknya posisi tombol ini ke 20 pol DC ya seperti kesini nah posisinya disini kalau menggunakan apometer Oke pertama kita menggunakan aki yang sebelah kanan dulu sebelah kanan kalau yang untuk yang normal itu polasinya 12 sampai 12 lebih ya 12 sekian Oke untuk yang merah ini untuk merah posisinya di plus 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 aki ya untuk yang hitam dimenaki Oke ya ini ukurannya 6,11 6,11 berarti akinya sudah lemah begitu cara yang teman-teman ya jadi sebelum melakukan pergantian aki lebih baik cek akinya terlebih dulu menggunakan apometer ataupun multimeter ini nah seperti ini terus kita lanjutnya lanjutkan lanjutkan aki yang selanjutnya ini seperti ini seperti biasa yang merah ini ke plus yang hitam ke minus ya seperti ini kalau aki normal teman-teman ya kalau aki yang normal aplikasinya ukuran 12, sekian pasti lebih dari 12 Oke itu cara pertama teman-temannya menggunakan cek aki menggunakan polimeter ataupun multimeter Oke jika teman-teman tidak ada mempunyai ini di rumah untuk mengetes haki motor kita bisa lakukan cara kedua Oke cara kedua seperti ini cara kedua menggunakan bohlam sen ini Hai nah bohlam sen ini ya ini kedudukan yang lapusan ya ini bohlam sen biasa terus yang selanjutnya kita menggunakan seperti ini caranya kita dua ujung kabin ini kita masukkan kaki seperti ini ya ini contoh kondisi aki yang sudah tidak normal Hai mempuntasinya tadi sekitar enam koma sekian ya jadi perlu dilakukan pengecasan lampunya nggak hidup lampusannya Oke selanjutnya kita lakukan aki yang satunya lagi seperti ini sama aja kabel satu kita gabungkan ke plus dan satunya kita masukkan ke minus ya seperti ini teman-teman ya kalau lampunya hidup seperti ini berarti menandakan aki baginya masih normal Oke itu cara kedua dan juga lagi dengan cara ketiga cara ketiga menggunakan kabel seperti ini nah betulnya yang satu kita tempelkan ke minus ya satu kita tempelkan ke plus caranya kita percikkan kata-kata konsulatkan seperti ini Hai satu kita ke plus satu ke minus kita percikkan seperti ini teman-teman ya nah ini kondisi aki yang tidak normal tadi tidak mengeluarkan percikkan api seperti ini nah ini kita konsulatkan antara plus dan minus itu tidak ada percikkan api Oke selanjutnya kita ada aki yang normal ini tadi kalau aki normal biasanya mempercikkan api kalau kita konsulatkan ya seperti itu teman-teman ya lihat sekali dia mempercikkan api kalau menandakan akhirnya masih bagus dan kuat ya seperti itu teman-teman jadi eh jika aki motor sudah tidak normal ataupun normal cara cara pengeceknya di motor seperti itu teman-teman ya jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan di rumah jika kondisi aki nya lemah seperti ini tadi lemah mungkin perlu dilakukan pengecasan ini tadi ya ini importasinya tadi cuma 6, sekian ya 6, sekian 5 titik ya ya itu melandakan akhirnya lemah seperti itu yang normal tadi seperti itu yang normalnya 12, sekian ya yang normalnya seperti ini teman-teman ya seperti itu normal ya mungkin seperti itu eh cara pengecekan pengecekan aki nya masih bagus atau tidaknya teman-teman semuanya eh semoga bermanfaat jadi jangan buru-buru ganti aki lakukan tiga cara ini jika tidak menggunakan multisator seperti ini tidak ada di rumah boleh menggunakan bola mesen seperti ini dan juga boleh menggunakan kabel seperti ini tiga cara ini bisa melakukan pengecekan aki normal atau masih bagus atau tidaknya Oke seperti itu ya teman-teman semoga bermanfaat teman-teman semuanya untuk bikin mikir pemula juga semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe omarita channel dan saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh